Oke guys, kembali lagi bersama kita-kita ini di bahasa teknisi, salah satu acara konten yang dimiliki oleh PT 3D Namika Jaya Instrument, yang mana bahasa teknisi ini bisa review produk, bisa podcast, apapun yang kita mau. Bisa kita kondisikan, kita bahas di bahasa teknisi, khususnya untuk alat-alat engineer, kayak alat-alat ukur, alat instrumen di bidang electrical, environment, elektro-telco ya Mas Iwan ya, terus sama medical. Nah, kali ini bersama saya lagi, Farhan Ibrahim, sebagai pemain pengganti yang biasanya memang duduk di sini Pak Cipto ya, cuma memang Pak Cipto lagi studi banding di Guam, Jadi, masih dengan saya digantikan, tapi tidak berubah dalam narasumbernya, tetap dengan Pak Rasino yang sudah hadir. Gimana Pak Rasino tadi perjalanan macet dari Guam? Lumayan, pesawatnya tadi mau turun diupak langsung. Di Gading Serpong ya tadi turun ya. Oke, hari ini tidak bersama Pak Risno ya, Pak Risno lagi ikut Pak Cip di studi banding yang tadi ya. Nah, hari ini agak menarik sedikit, seperti yang sudah disinggung di konten sebelumnya, Kita se-PT3 Dinamika melalui Dinamika Kalibrasi Indonesia, itu juga ada baru kalibrasi ya, kalibrasi baru ya. Atau, apa sih, ruang lingkup ya. Nah, ruang lingkup kalibrasi baru yaitu kalibrasi gas, biogas. Nah, kali ini kita lagi mau ngebahas tentang alat yang namanya gas, eh biogas. Biogas analyzer atau gas analyzer? Gas analyzer, tapi tempatnya gas yang kita ukur telah dari biogas. Oh, oke. Jadi, biogas analyzer lah ya? Iya. Gas-gas yang ada di dalam produksi ataupun dari biogas itu sendiri ya? Sebutannya gas yang ada di dalam biogas atau gas yang... Konten yang ada di biogas. Oh, gitu. Oke. Nah, tapi sebelum masuk ke alatnya, ke biogas 5000-nya, sebelumnya pasti teman-teman di sini bingung, gitu kan. Nama alatnya biogas. Untuk ukur biogas, maksudnya apa? Gitu kan. Nah, biogas sendiri itu apa sih? Gitu. Bisa dijelaskan? Kalau kita lihat dari biogas, itu kan tersusun dari dua kata ya. Bio itu makhluk hidup, gas itu gas. Jadi, gas yang dihasilkan dalam makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang dimaksud adalah, ini adalah bakteri ya. Jadi, gas yang dihasilkan melalui proses disaster anaerobic. Jadi, pembusukan tanpa oksigen di dalam suatu reaktor atau lingkup. Oke. Nah, jadi material yang melakukan pembusukan biasanya adalah material material yang organik. Itu mengandung, biasanya mengandung asam lemak, mengandung karbon hidrat, dan mengandung protein. Oke. Nah, ketika itu difelmentasikan dalam keadaan anaerobic, maka dia akan menghasilkan beberapa gas seperti C4, H2E, CO2, dan sedikit oksigen. Itu yang disebut dengan biogas. Jadi, biogas itu lebih ke kelompoknya saja. Oke. Nah, biogas ini katanya salah satu energi alternatif terbarukan. Betul. Apakah benar? Betul. Betul. Karena memang pada dasarnya secara tidak langsung sih mengolah kembali ya. Mengolah kembali mungkin sampah kalilah kita bisa bilang ya. Biogas itu ya. Jadi, sebenarnya dari salah satu manfaat kita mematuhkan biogas, salah satu untuk mengurangi pencemaran. Kenapa sih pencemaran? Karena pada dasarnya ketika, contoh soal yang di tempat pembuangan akhir ya, TPA ya. Jadi, itu kan biasanya akan melepas beberapa gas seperti metan ya. Metan itu C4. Jadi, ketika dia berikatan dengan oksigen, maka dia akan membentuk CO2 dan H2O. Nah, yang paling bahaya sebenarnya adalah lebih ke CO2-nya. Di mana CO2 itu mampu mengeblok panas sehingga dia akan membuat efek global warming seperti itu. Jadi, sebenarnya kalau ditanya CO2 sama CH4 itu bahaya mana sih? Dua-duanya bahaya, tapi yang paling bahaya itu adalah CH4. Karena CH4 mampu berikatan dengan oksigen dan membentuk CO2. Oke. CH4 adalah metana? Iya, betul. Oke. Nah, untuk metan sendiri ataupun untuk gas-gas yang ada di dalam biogas itu kan pasti kan berasal dari yang tadi dibilang bahan-bahan organik. Iya, disini. Nah, cuma kan tadi para Sino jelasinnya secara teknis ya, karbohidrat apa. Itu kan dengan... Tapi secara fisik biogas itu berasal dari apa? Apakah dari kotoran hewan atau ada yang lainnya gitu? Oke. Jadi kalau yang namanya biogas itu kan pasti dihasilkan dari sebuah limbah ya. Kalau kita lihat limbah, limbah itu sendiri kan adalah sebuah sisa ya. Sisa suatu proses atau dia itu seperti kotoran. Kotoran ternak itu juga bisa. Lalu kalau yang disebut sisa proses apa saja sih? Contohnya kalau pembuatan di industri palm oil. Itu kan kita contoh ketika proses pembuatan minyak. Itu kan ada proses penjecian, kemudian ada perbusan. Nah, akhirnya itu kita bisa manfaatkan limbahnya untuk membentuk sebagai substrat untuk membuat biogas. Jadi, biogas itu materialnya itu luas ya. Bisa terbuat dari kotoran ternak seperti kotoran ternak sapi itu bisa. Dan kemudian kalau dari sisa industri, ada juga yang dari tepung tapioca. Oke. Itu juga bisa. Kemudian yang dari palm oil itu yang pome disebutannya. Dan out of topic ya, memang sapi juga penyumbang terbesar gas metan di dunia ya? Bukan, Pak. Karena kotorannya itu. Oke. Oke, jadi cukup menarik ya apabila memang biogas ini bisa dijadiin energi terbaru. Bahkan mungkin bisa menggantikan energi yang sudah biasa kita pakai, kayak minyak gitu-gitu mungkin kalau dikelola, dikembangkan dengan baik. Itu lebih bersih. Dan ya, greenhouse juga kan. Ada baunya nggak sih? Kalau metan pada dasarnya itu nggak ada baunya. Yang bawah itu H2S-nya. 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 Oh, oke. Ya, kalau tim mau masuk ke pas proses ini boleh. Itu baunya rasanya. Itu baunya luar biasa. Teler pusuk pun. Itu baunya luar biasa. Nah, selanjutnya, tadi udah dijelasin masalah biogas, apa artinya, dan segala macam. Nah, sekarang kita mau bahas alatnya. Nah, hubungan dari biogas yang tadi kita bicarakan dengan biogas 5000 itu apa, Pak Rasino? Jadi gini, kalau dalam sebuah proses, kita kan harus memonitoring ya. Jadi, apa sih yang dihasilkan gitu kan. Jadi, ketika kita membuat biogas, kan kita harus tahu biogas yang terbentuk itu kontennya apa aja sih? Berapa persen gitu kan. Sedangkan untuk contoh soal kita ingin membuat sebuah pembangkit listrik tenaga biogas, kita kan nanti akan menggunakan engine ya. Engine itu nanti akan mempersyaratkan bahwa biogas yang masuk itu harus diangka 50% ke atas. Oke. Untuk metanya. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata metanya itu nggak mencapai 50 gitu kan. Atau katakanlah 40. Nah, kan untuk menyatakan ini sudah mencapai 50, 40 kan kita perlu yang namanya alat ukur ya. Jadi, untuk menunjukkan sebuah value yang valid. Nah, itu kita menggunakan biogas analyzer. Jadi, biogas analyzer itu adalah alat yang digunakan untuk menganalisa atau mengukur gas dari biogas itu sendiri. Oke. Fungsi dari biogas 5000 yang tadi. Bagi teman-teman juga nih yang suka main TikTok, teman-teman juga bisa cek di TikTok PT. Tridinamika Jaya Instrument. Dan beberapa hari yang lalu juga tim kreatifnya, ya maksudnya saya gitu ya. Saya bikin video, nge-stitch salah satu proses gitu Pak. Proses pembuatan biogas. Cuma pada saat itu, saya nge-stitchnya itu proses pembuatan yang konvensional. Yang bukan secara advance, serius, perusahaan besar gitu-gitu ya. Jadi, ini mungkin video itu ya sekelas, setara, setara kayak kampung lah gitu. Ya kan. Dia tuh saya stitch dan di situ juga saya tampilkan juga alatnya. Alat untuk nge-monitoring dan segala macam. Jadi, teman-teman di sini bisa cek di TikTok kita, PT. Tridinamika. Atau Tridinamika official gitu ya, tinggal di cek aja. Kita search di Tridinamika, di search bar juga nanti bakal keluar. Nah, kembali lagi ke masalah biogas yang tadi. Sejak kapan sih Indonesia mulai, yang para Sino tahu ya, sejak kapan sih Indonesia mulai nge-develop gitu? Kayaknya biogas ini punya potensi nih gitu. Nah, yang Pak Rasino tahu, gimana? Setahu saya, untuk pengembangan biogas itu sudah lama ya di Indonesia. Cuma mungkin boomingnya ya, semenjak ada mensos kali ya. Karena mensos itu kan, dia membuat bahwa sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu dari jauh. Dia di-explore, jadi kita tahu gitu kan. Sebenarnya untuk biogas sendiri, di era zamannya Presiden Nabi pun sudah ada sebenarnya. Oke. Pengembangannya sudah ada. Cuma, mungkin dari pemerintah kita yang arahnya nggak ke situ. Di peluang-peluang terhadap biogas. Padahal kalau contoh yang paling simpel adalah ketika kita jual CPO ya. CPO ke Uni Eropa. Oke. Itu ada syarat bahwa untuk penjualan, CPO itu harus menempatkan sebuah dokumen di mana dokumen itu menjamin bahwa proses pembuatan CPO ini tidak merusak lingkungan. Oke. Salah satunya adalah bagaimana mengolah limbahnya, kemudian dikebunnya itu seperti apa. Oke. Nah, dokumen itu penting. Kenapa di Pemboil kok banyak sih membuat biogas lain? Nah, biogas lain itu ya dibuat salah satunya untuk itu juga. Nah, di sisi lain, untuk lingkungan itu sendiri, ya biogas itu mengatasi adanya pencemaran CO2 atau yang diakibatkan oleh metan yang terlepas di udara tersemasi Asia. Oke. Jadi, kita mengoptimalkan itu sebenarnya. Oke. Padahal secara nilai ekonomis, kalau kita buat katakanlah biogas ya, kita buat sebagai bahan bakar engine ya, nanti dijadiin listrik, itu juga memiliki nilai ekonomis yang lumayan ya. Dan ada juga dulu yang di, saya lupa di TPA yang di, bukan di Bantai Gembang itu, ada TPA yang dibuat gasnya itu jadi di bor, jadi landfill ya istilahnya kalau disampaikan itu, landfill kemudian diambil gasnya, Nah, gasnya itu diolah kemudian disalurkan ke perumahan penduduk untuk, ya itu lebih murah sebenarnya. Cuma yang jadi catatan adalah, tadi kan sempat nyinggung bahwa pengawalan biogas konvensional sama modern ya. Jadi, kalau konvensional itu ya, sekedar saya membuat biogas, sudah jadi, sudah saya manfaatkan gitu. Tapi beda kalau kelasnya industri ya, skala besar itu, setelah saya buat juga saya harus satu, memonitoring dan mentreatment. Karena biogas itu kan suatu produk, saya nggak ngomong bilang biogas ya, suatu produk itu kan pasti memiliki sebuah nilai yang namanya kualitas ya. Jadi, biogas pun sama, dia memiliki kualitas yang baik sama yang nggak. Bedanya apa sih? Kualitas biogas yang baik itu adalah, salah satu produk nyatanya adalah CNG. Bio CNG. Bio CNG itu biogas yang benar-benar sudah di treatment dan di pure metan itu 100%. Jadi, untuk CO2-nya sudah nggak ada, H2S-nya sudah hampir nggak ada, dan itu murni. Nah, itu yang paling bersih untuk skala industri. Nah, kalau untuk digita, untuk saat ini kita hanya lebih ke treatment H2S saja. Oke. Jadi, untuk guna H2S, kemudian gasnya itu kita masukkan ke bahan bakar enjin, kemudian maksimalistik, kita jual ke PLN. Sepatah itu sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk treatment biogas sendiri, ya sebenarnya banyak sebenarnya. Dari pembuatan biogas cover untuk meremove H2S, kemudian pembuatan kayak membran polimida untuk meremove CO2. Oke. Untuk pemburnian biogas. Nah, sebenarnya kalau biogas itu sendiri, kalau kita main lihat kualitas bagus atau nggaknya, bisa dilihat dari nyala apinya. Kalau dia benar-benar warnanya itu mendekati biru, itu murni berarti metanya di angka sekitar 90 ke atas. Tapi kalau dalamnya merah-merahnya, pasti ada gas purity, atau pengotor. Biasanya gas-gas pengotor ya kayak H2S itu juga. Nah, efeknya kalau kayak konfesional yang dijelasin Mas Orhan yang dibuat video, itu ada salah satu bahaya, Mas, sebenarnya. Kalau kita langsung, misal, bikin biogas, kemudian kita langsung masukkan ke sistem jadi bahan bakar buat ibu-ibu masak gitu kan. Itu kan sebenarnya H2S-nya lumayan tinggi tuh, 2000. Karena nggak dimonitoring. Iya, secara K3, bau terlebih sedikit. Sebenarnya paling bahaya itu sebenarnya bukan baunya, tapi lebih ke iritasinya, pernafasan. Kan nggak lucu ya, ibu-ibu pagi-pagi masak, tiba-tiba pingsan. Itu biasanya keracunan H2S-nya. Iya, benar-benar. Itu perlu banyak sih dalam, kalau kita bilang biogas ya, banyak alat-alat yang harus terlibat sih. Di antaranya kayak... Iya, sih, emang benar. Jadi kayak alat pendukung seperti untuk mendeteksi adanya kepoceran gas. Itu kan karena di biogas itu bahaya sebenarnya. Jadi kalau paling bahaya itu di gas H2S-nya, kalau terlepas. Iya, karena kan mau bagaimanapun juga, mau itu dia konvensional, maupun dia modern, namanya dia menciptakan satu produk pasti harus punya standar. Betul. Nah, untuk tahu standarnya ya perlu ada alat pengukurnya. Betul. Nah, kalau misalkan yang mau beli, ya bisa. Di PT Tridinamika untuk biogas and laser-nya. Gitu. Nah, apalagi nih yang sekiranya perlu kita sampaikan ke teman-teman tentang biogas. Tapi, biogas berarti memang Indonesia memang punya potensi ya. Banyak. Enggak hanya biogas juga sih ya. Kita juga punya potensi energi alternatif dari solar panel. Kita juga punya, mas ya, apa namanya? Alatnya. Alat untuk mengukur-mukur gitu juga. Gitu loh. Paling sih itu aja ya terkait biogas ya. Karena pada kesempatan kali ini kita bahas tentang biogas. Nanti di next video kita bahas yang tadi disebut, yang tadi disinggung biogas 5000. Gitu ya. Gitu. Gitu, teman-teman. Untuk pembahasan kali ini tentang biogas. Biar teman-teman bisa tahu juga apa itu biogas. Dan nantinya teman-teman bisa tahu juga alat monitoring dalam produksi biogas itu sendiri. Nah, sampai ketemu di konten selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.